Intro Assalamualaikum guys, Masya Allah Hi, welcome back again to my vlog So guys, jadi Alhamdulillah banget pada pagi hari ini Aku dikasih kesempatan lagi untuk Umroh, Masya Allah Terima kasih Allah Dan sekarang udah di jet Udah mau Eh, apa namanya? Udah mau boarding So, here I am Dan Alhamdulillah Di bulan ini Kesempatan untuk nyobain perjalanan Umroh Sambil berpuasa Jadi dimana 6 hari pertama itu Kita umroh 6 hari pertama itu Umrohnya itu di Madinah Dan 6 hari selanjutnya itu Umrohnya sambil puasa guys Masya Allah Jadi melakukan perjalanan umroh Sambil berpuasa Jadi di Minggu-minggu pertama puasa itu Aku di Mekah Kalau gak salah gitu Mudah-mudahan lancar, bukan selancaran Jadi kemudahan Dan membawa keberatan kita semua Insya Allah Ya guys And Untuk aku kali ini Aku mau share Perjalanan aku selama di Pesawat Ya, dan kebetulan Aku baru pertama kali naik pesawat Lion Yang Gede Jadi aku mau share ke kalian guys Selanjutnya aku share video ini Sempa tips Bye On Terima kasih. Pada pagi hari ini, aku nggak kecapaian, nggak apa, karena apalagi kan tadi berangkat pagi-pagi, subuh, jadi masih ngantuk gitu, tapi ngantuk aja aku ada ini, guys. Jadi, popnya jaman now. Popnya jaman now yang bisa jalan sendiri, kalau kita tekan kayak gini. Enak, jadi dari turun dari mobil sampai sekarang nggak jalan kasi, enak banget macam. That day, guys. Nah, udah bersama tuh leader kita. Assalamualaikum. Say hi to my blog. Hai. Alhamdulillah, hari ini saya punya kesempatan untuk bersama. Masya Allah. Rame banget ini. Rame banget, Masya Allah. Rame banget ya, jadi agak rame-rame. 12 hari Bismillah ya. Jadi kita ke Madinah dulu. Berapa hari di Madinah? 5 hari di Madinah, 5 hari. Masya Allah. Mohandangnya semua. Malamnya semua. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Janganlah yang ketinggalan, khusus kalau jamaah-jamaah yang sudah lansir, kadang sudah ketinggalan Iya, itu kayak gimana itu? Kita semuanya di berangkat, kemarin akhir untuk ngisir, pada yang ngisirin barang-barang, dan kalau ada yang ketinggalan, jalan-jalan. Jadi ditunggu memang. Mudah-mudahan di sini semua, gak ada yang ketinggalan, gak ada yang nyasar. Amin ya Allah. Semuanya, 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 agak ragia, insya Allah. Amin. Jangan salah. Barul, insya Allah. Amin, amin, amin. Oke guys, sekarang aku udah ada di pesawat. Alhamdulillah. Dan semua jamaah yang lain juga udah pada naik pesawat. Mudah-mudahan gak ada yang ketinggalan ya, semua naik pesawat dan bisa melaksanakan perjalanan di pesawat dengan nyaman, tidak ada kendala. Mudah-mudahan turbulensi juga gak ada, cuaca cerah. Terus selamat sampai tujuan. So guys, aku duduk di lorong. Dan alasan kenapa aku duduk di lorong, karena biar gampang kalau misalnya kita mau buang air kecil. Atau pokoknya mau buang air ke toilet gampang. Gak perlu permisi ke tetangga sebelah kita. Apalagi kalau misalkan penumpang di sebelah kita tuh yang lagi tidur gitu. Itu kadang gak enak banget untuk ngegangguin. Cuma sekedar kita melewat untuk ke toilet. Jadi pernah kejadian, aku duduk di jendela dan waktu itu aku pengen ke toilet. Tapi gak bisa karena ya, itu kendalanya. Orang ini sebelah aku tuh tidur terus gitu loh. Makanya aku tidur, duduk di lorong. What else what I would say. Kemungkinan sampai sore. Daaaah. Nah guys, selama di pesawat pastikan bakal bosen. Secara 12 jam penerbangan itu lama banget. Jadi aku ngasih tau kalian kalau aku tuh bawa cemilan. Yang aku beli waktu aku di Jakarta. Nah ada *** rasa yang pedes. Aku suka banget sama ***. Terus ada ***. Oh tapi karena aku bagi-bagi sama keluarga aku. Jadi udah tinggal sedikit. Lihat deh. Terus aku juga bawa. Bentar ya aku ambil dulu. Nah ini dia. Rumput laut. Karena menurutku ini adalah makanan yang paling ringan. Secara ya ringan banget ya rumput laut. Hmm. Tapi sekarang aku mau makan jeruk dulu. Karena aku udah bener-bener kekurangan vitamin. Bibir aku juga lagi pecah-pecah. Jadi aku makan jeruk. Nah kebetulan jeruk yang aku bawa ini adalah jeruk yang kecil. Dimana jeruknya itu seedless. Atau tanpa biji. Jadi enak banget guys. Tinggal langsung masuk aja ke mulut gitu loh. Nah ini kupas. Eh kupas. Nah ini jeruknya masih aku kupas dulu. Nah abis di kupas langsung nih. Masuk mulut. Hup. Oh kan. Satu jeruk langsung masuk mulut. Dan itu Masya Allah enak banget. Manis banget guys. Seneng deh. Hi guys. So sekarang udah jam. Di handphone aku masih jam 3. Which mean di sini masih. Masih butuh 4 jam perjalanan lagi. And I just want you guys to know. Tadi kita udah dapet sarapan. Sekitar jam 10 pagi. Kadang ada nasi goreng, ayam. And itu enak. Terus. Nanti. Sejam sebelum kedatangan. Kita akan dikasih makan lagi. Tadi udah dikasih kayak cemilan. Roti. And you know what guys. Tadi aku berprank. Jadi aku tuh sholat zuhur. Padahal belum waktunya masuk zuhur. Ternyata di sini tuh. Ternyata di perjalanan kita sekarang ini. Sudah 2 jam lebih 2 jamnya dari di Jakarta. Jadi kena prank. Jadi waktu aku sholat zuhur. 2 jam kemudian baru aja zuhur. Ya udah akhirnya jadinya. Ketika itu. Kebetulan ada kayak. Dia tour leader dari tour lain. Dia akan ngasih tau. Kita kan akan nyampe Madinah jam 3 sore. Jadi ya udah sholat zuhurnya di jam akhir. Dengan tolak tasar. Di Madinah nanti gitu. Udah gak masalah. Katanya daripada megang-megang kursi gitu kan ya. Jam akhir kosor. Ya udah guys. Kita mau lanjut istirahat lagi. Dan... Gak kacau lagi. Semoga sama sampai tujuan. Hai. Masya Allah. Alhamdulillah guys. Masya Allah. Alhamdulillah. Akhirnya aku udah sampai juga di bandara Prince Mohammed bin Abdul Aziz Madinah. Alhamdulillah. Tadi flightnya rencar. Cuaca cerah. Dan... Pokoknya ikutin terus ya. Sampai nanti jagit hotelnya. Kira-kira hotelnya dimana. Dan aku kasih lagi dimana. Oke. Masya Allah. Masya Allah. Pagi ini sepoy sepoy. Senem banget. Yeay. Ayuh. 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 Prince Mohammed Ali bin Abdul Aziz Madinah. Madinah. Ya Allah guys. Sekarang aku yang udah ada kebisnya. Ini mau ke tempat proses imigrasi untuk paspor dan lain-lain. Abis itu check-in ke hotel di Madinah. Bisa diliat, yah guys di situ rekanan. Cuacanya cerah tapi enggak gersang. Anginnya lumayan... Ada angin gitu... Kayak yang penting enggak gersang alhamdulillah. Masya Allah, kagum banget ketika pesawat lagi mau landing Itu aku ngeliat gunung-gunung yang ada di sini tuh sekisarnya itu bagus banget Masya Allah, dan yaudah, pokoknya tonton terus ya Keseruan ya, kira-kira gimana nih kelanjutannya Aku juga mau kasih liat ke kalian nih, rungtur hotel aku nginep di bandingah kayak gimana Masya Allah, alhamdulillah guys, jadi sekarang aku udah check-in hotel Sempain udah sholat maghrib juga, udah istirahat sebentar bersih-bersih Nah sekarang aku mau makan malam guys, nah untuk makan malam aku Ini ada ikan dorigoreng, ada sayurnya sambal Sama ada kayak semacam kentang, pake ayam suya Terus ada sujegu Sama ikan dorinya aku angkat dua Karena aku gak makan nasi, jadi aku mau makan malam pintang Oke guys, nah nanti aku mau makan dulu Abis makan, aku mau ngasih tau kamarnya kayak gimana guys Oke, rungtur abis makan malam Oke, jadi aku makan dulu ya Nah guys, cukup sesuai janjiku, aku mau nunggu So this is my room, let's go Salamanku Nah guys, jadi ini dia kamar aku So this is my room Jadi ini kamarnya go Minimalis sekali Aku mau kasih tau ada apa aja di kamar ini, let's go Oke, jadi yang pertama ada untuk bikin air panas Di sini ada dua botol air minum And oh my god, aku suka banget sama gelas ini Yang kecil banget, lucu banget Hmm, gemes deh, bawa pulang Nah, terus ini ada bikin air panas Terus juga ada bikin kopi Ini ya, aku bikin kopi Terus ada beserta saset-sasetnya Terus ada, kalian mau teh, kopi, gula, terus semua ada Nah, lanjut Nah, ini lemarinya nih guys Aku buka ini Oke, aku tutup dulu ya Nah, ini tuh lemarinya Wow, udah dapet setrikaan Sama papan setrika Sama gantengan baju Dan ini ada namanya Karma Oke Sementara di lemarinya sebelah Ini ada sendal hotel Tapi ketutupan kursi Jadi tadi gak kelihatan Tada, sendal hotel Terus ini ada berangkas ya Terus, walaupun ditepat tidur udah ada selimut Tapi kita bisa dapet selimut tambahan lagi Terus, di sebelah sana, di atas tuh udah ada petunjuk kiblat Ya, kiblatnya udah ada kesana Oke, disini ada meja kecil Ada tampon Ini gak ada apa-apa ya Nah, ini lampunya Samat-samat Wow Nah, di sebelah sana Aku mau kasih liat Ada Tas aku Sama Di dalam belakang ini Ada Al-Quran Masya Allah Jadi, kalau misalkan kita lagi ke Masjid Nabawi Abis subuh Sambil ngaji-ngaji Bisa tuang Al-Quran Boleh kok Nah, sekarang Aku mau menunjukkan kalian The bathroom C'mon, let's go Nah, guys Aku sekarang mau tunjukin kamar mandinya Nah, ini dia untuk kamar mandinya Tuh, ada WC Terus, ini disini tempat untuk menaruh amenitiesnya Seperti sampo, sambun, dan lain Dan di sebelah sini, guys Ada hair dryer Wash tuffel Glass Kalau misalnya kita scanning Terus kumbu-kumbur Ada kaca juga Ini kalau kita mengacah ya Wow Tuh, dan ini bisa dinyalain Nah, di sebelah ini Ada shower-nya nih Tempat shower-nya Tuh, kaca Tuh, jadi bisa Kalau misalnya mandi disini Tuh, ini untuk Bawa air kecil Sikap gigi Disini Yaudah deh Itu aja, guys Dan Alhamdulillah banget ya Aku udah Bisa sampe di hotel ini Dan sekarang aku mau istirahat dulu Karena besok pagi Aku ada jadwal Ziarah ke makam Rasulullah Assalamualaikum Jadi Itu aja vlog aku hari ini Thank you for watching And I'll see you on my next vlog Bye-bye See you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax